Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema potong tumpeng di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Selasa, 4 Juli 2023, sore Prosesi itu dilakukan untuk mengawali laga kandang perdana Arema di Liga 1 2023 hingga 2024 Stadion yang juga menjadi kandang Bali United itu didaftarkan Arema sebagai home base sementara karena memenuhi aspek keselamatan dan regulasi stadion Squad Singo Eden bakal melakoni laga kandang di sana sambil menunggu proses renovasi Stadion Gajayana, Kota Malang Rampung General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi mengatakan, tumpengan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menjalani laga kandang Prosesi ini sekaligus sebagai langkah Arema untuk permisi menggunakan stadion tersebut Persiapan maksimal sudah dilakukan, terutama dari sisi penyelenggaraan Hari ini menandai kesiapan sekaligus Mohon Doarestu dan Kulonwun Arema menggelar seremonial di Stadion Kapten Iwayan Dipta, kata pria yang akrab di Sapa Inal tersebut Inal menegaskan, sejak jauh-jauh hari Arema sudah melakukan segala persiapan maksimal untuk laga kandang perdana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bersyukur, sejauh ini persiapan itu berjalan lancar Pada laga kandang perdana, Arema akan menjamu Persib Bandung di Liga 1 2023 hingga 2024 Pekan 2, Jumat, 7 Juli 2023 Rencananya, kick-off laga ini dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Untuk laga kandang ini, manajemen Arema pun sudah merilis harga tiket, yakni ekonomi 150 ribu rupiah dan VVIP 350 ribu rupiah Tiket itu hanya bisa didapatkan secara online melalui laman resmi aremaf.com dan Instagram resmi aremafcovicial Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton